Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Senang Sumber Cerebon Radio Keinspirasi Spirit Hati Selamat sore dan Apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada Kami doakan kabarannya semuanya di kesempatan sore hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di sore hari ini kita dapat bersua lagi ya Dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinil islam Dan sebelumnya Irfan Sapa dulu untuk anda sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi di 12,9 FM Cerebon Kemudian ada radioku 1089 AM Bogor ya Selamat mengikuti program pesantren hatiku ini Atau untuk anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi streaming maksudnya ya Di www.radioku.com Atau juga anda yang sedang menyaksikan melalui live streaming di facebook radioku Cerebon Pesantren hatiku di kesempatan sore hari ini sahabatku di hari Rabu 27 Juli 1443 Hijriyah Atau 27 Juli 2022 Insya Allah akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya ya Hingga kelar 17 lebih 30 menit Dan kita akan kembali belajar Bersama Astati dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahca Cerebon Yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Zaihu Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Zaihu Langsung saja kita bersama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarinya Ustaz? Alhamdulillah 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 Berikut seti kesempatan pesantren hatiku edisi sore ini Ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua? InsyaAllah masih melanjutkan yang kitab kemarin ya Kitab Al-Idizaz wa tasharruf bil indisab li ahli tasawuf InsyaAllah kita sampai pada bagaimana permulaan Rasulullah s.a.w. berada di Madinah insyaAllah Baik kita bertemu untuk membaparkan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Al-khair Al-sharmah Al-shyatillah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Wassalatu Wassalamu Alhamdulillah yang kami muliakan guru kita semua buaya beserta keluarga semoga Allah SWT memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat dan semoga Allah SWT memberikan kepada beliau taufik sehingga boleh diberikan oleh Allah SWT kemudahan di dalam urusan-urusan beliau terutama urusan dakwah beliau membimbing umat Islam dan membimbing kita semua untuk dekat kepada Allah SWT dan untuk cinta kepada Rasulullah SAW Amin Amin Kang Irfan dan juga para orang tua kami para pendengar radio ku dimanapun anda berada Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan yang luar biasa yaitu kesempatan untuk bersama-sama mencari ilmu kesempatan untuk bersama-sama dan semoga kesempatan yang Allah berikan ini menjadi sebab diambuninya dosa kita dan semoga menjadi sebab kita semua diberikan oleh Allah SWT Taufik dan Hidayah sehingga kita bisa berjalan di jalannya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW Salamat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW kepada keluarga beliau kepada sahabat beliau kepada para tabi'in ila yaumiddin sampai hari kiamat dan seperti biasa kita berdoa semoga kita termasuk ikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat amin amin ya Rabbul Alamin para pendengar adikku dimanapun anda berada kemarin kita membaca tentang datangnya Rasulullah SAW membawa risalah yang mana dimulai dengan adanya Rasul di Makkah mendapatkan wahyu di kuah kemudian Rasulullah SAW berda'wah di Makkah bertahun-tahun kemudian setelah itu Rasul diizinkan untuk hijrah ke Madinah nah inilah Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah maka apa yang beliau lakukan apa yang beliau utamakan dibanding yang lainnya ternyata yang beliau utamakan adalah bagaimana mempersaudarakan kaum muslimin kemudian bagaimana sepakat dengan masyarakat setempat yang belum Islam jadi ternyata ini adalah pimpinan yang luar biasa dari Rasulullah SAW seseorang yang memulai dakwah kemudian masuk ke suatu tempat maka ya harus ada apa namanya ikatan yang kuat antara sesama yang sudah mendapatkan hidayah Islam kemudian menjalin hubungan yang baik dengan orang yang belum beragama Islam nah di Madinah ini Musonef menerangkan ada beberapa poin yang akan diterangkan oleh beliau terkait ketika beliau pertama kali berada di Madinah yang mana disimbolkan oleh beliau berapa pertama kali Rasul masuk ke Madinah itu adalah pertama kali beliau merintis apa namanya sebuah negara yang mana negara tersebut nanti aturan-aturannya mengikuti aturan dari Islam yaitu aturan dari Allah SWT melalui wahyu-wahyu di dalam Al-Quran atau melalui hadis-hadis Rasulullah Maka beliau berkata ini yang kemarin disampaikan oleh beliau adalah tasawuf yang mana tasawuf itu intinya adalah bagaimana kecernihan hati dan jiwa seseorang yang mana mereka semua mendapatkan itu langsung dari Nabi Muhammad SAW pada zaman suhabat nah kemudian beliau mengatakan dari apa yang diterangkan tadi di awal hijrahnya Rasul SAW Maka dengan demikian Rasul SAW di Madinah telah meletakkan fondasi awal untuk sebuah negara Islam yang mana Rasul SAW melakukannya dengan langkah-langkah seperti berikut pertama yaitu bagaimana Rasul meletakkan fondasi-fondasi hidup berdampingan apakah bahasa kitanya adalah mungkin toleransi di dalam hidup bersama disitu baik yang seagama ataupun yang tidak seagama kemudian Rasul pun mencabut mengeluarkan dari hati masyarakat Madinah egoisme sehingga Rasul mempersaudarakan antara sesama kaum muslimin Waban Allah dan Allah pun menghadiahkan memberikan memberikan kepada umat Islam yang ada di Madinah pada waktu itu dengan hal tersebut yaitu adanya saling merasa bersaudara sesama muslim kata ta'ala wa'atasmu bihablillahi jamie'an wala tafaraku wazkuru ni'amata Allah alikum idh kuntum fa'a idh kuntum a'adaa fa'allaf بين kulubikum fa'allaf بين kulubikum fa'asbachtum bin ni'amatihi ikhwana wakuntum ala syafa hufratin minan narif an'quadakum minha kathalika yubayyin allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun s.a.w. Allah s.w.t sudah memberikan keterangan di dalam Al-Quran berpegang tekulah kalian semua dengan agama Allah kalian semua harus berpaka kepada agama Allah walatafarku dan jangan saling bercerai berai jangan saling apa namanya berselisih nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan walatafarku jangan bercerai berai walquru ni'matallahi dan ingatlah ni'mat Allah nah ini ni'mat Allah alaikum kepada kalian idh kuntum a'daan dulu kalian adalah saling bermusuhan satu kaum dengan kaum yang lain satu suku dengan suku yang lain di Madinah dulu sering terjadi peperangan sering bermusuhan kemudian fa'allafabainakulubikum kemudian Allah menyatukan hati kalian menautkan antara hati dengan hati yang lain fa'asbahtum dan kalian pun menjadi benikmatihi dengan nikmatnya ikhwanan saling bersaudara jadi bersaudara disitu hanya karena satu akidah satu keyakinan sama-sama orang islam langsung jadi saudara dan sebelumnya kalian berada di bibir jurang minan dari api neraka fa'angkodakum minha kemudian Allah pun menyelamatkan kalian darinya dari jurang neraka tersebut demikianlah Allah menerangkan lakum kepada kalian ayatihi tanda-tandanya lakallakum tahtadun supaya kalian mendapatkan hidayah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala nah disini ada nikmat yang besar dua pertama adalah Allah menghapus permusuhan di dalam hati mereka padahal permusuhannya itu sudah pebuyutan turun-turmurun tapi dihapus oleh Allah dengan datangnya Islam kemudian mereka menjadi bersaudara setelah itu Allah juga menyelamatkan mereka dari jurang api neraka yaitu mereka dalam kekufuran mereka dalam kemusyrikan mereka menyembah berhala mereka menyembah selain Allah mereka menuhankan apa saja dan seterusnya kemudian Allah memberikan hidayah dengan datangnya Rasulullah s.a.w. ini adalah dua nikmat yang besar yang mana harus disyukuri oleh ahli Madinah pada waktu itu kemudian akhirnya cahaya Islam itu pun masuk ke berbagai negara termasuk-masuk ke negara kita Indonesia Alhamdulillah insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu baik terima kasih terima kasih Wissat atas pemuparan materi di sesi pertama kali ini dan sahabatnya kita akan jeda terlebih dahulu kemudian akan kembali melanjutkan belajaran kita bersama Al-Wissat Muhammad untuk anda tetap di Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengumangan dakwah Al-Bahja sedang sumber terima kasih untuk kalian sahabatku yang masih bersama kami baik anda yang saat ini stay di audio frekuensi audio streaming atau di live streaming Facebook Radio Yuku Jirwan Baik kita langsung lanjutkan pembelajaran kita sahabatku bersama Al-Wissat Muhammad Jafu baik-baik saya tepatkan untuk melanjutkan materinya terima kasih dan juga berapa mendengar Radiku dimanapun anda berada semoga rahmat Allah senantiasa tercerah kepada kita semua amin melanjutkan pembahasan tadi bahwa Rasulullah mempersaudarkan antara sesama umat Islam dan menghilangkan sifat egoisme yang ada pada mereka kemudian berikutnya Rasulullah juga memberikan rambu-rambu atau memberikan batasan-batasan bagaimana untuk bisa hidup berdampingan dengan selain umat Islam sehingga mereka bisa hidup bersama di di Madinah baik orang kufar orang kafir orang Yahudi orang Nasroni dan orang orang munafik termasuk juga orang-orang munafik Rasulullah juga bagaimana kita bermuamah dengan mereka kemudian yang ketiga yang ketiga adalah terkait dengan membersihkan jiwa yang terus menerus yang kontinu dalam segala kehidupan mereka dalam segala sisi kehidupan mereka dan itulah yang disebut dengan makom ihsan yang selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi makom ihsan itu adalah seseorang menganggap apa yang dia lakukan adalah ibadah kemudian dia seolah-olah berhadapan dengan Allah kalau dia tidak bisa melakukan itu maka dia menghadirkan pada dirinya keyakinan bahwa Allah selalu melihat saya nah itulah makom ihsan yang mana hal itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dari sebelum beliau diutus menjadi rasul sudah dilakukan melakukan itu bahwa beliau selalu berusaha untuk membersihkan jiwa dan tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang-orang orang kafir sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu jiwanya bersih jadi sebelum jadi nabi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wafat sampai rasul jadi nabi dan sampai wafat itu jiwanya selalu bersih nah itulah yang nanti akan menjadi pembahasan dalam dalam tersawuf kemudian yang keempat gorosa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam al-iman finufusi ashabihi biarkanihi sita al-latija abihal quran wa sunnah al-mutahharah Rasul sallallahu alaihi wassalam juga menanamkan di dalam hati umat islam pada waktu itu para sahabat-sahabat nabi tentang keimanan akidah yang kuat kemudian keimanan itu adalah berkaitan dengan enam hal yang mana diterangkan di dalam Al-Quran di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wassalam yaitu bagaimana iman yang benar kepada Allah s.w.t karena ternyata orang-orang kafir orang-orang yang tidak mau islam pun mereka mengaku-ngaku iman kepada Allah tetapi ternyata caranya keliru caranya salah dan Rasul memperbaiki itu semua kemudian iman kepada para nabi ternyata umat lain pun iman kepada para nabi tapi ternyata mereka banyak yang tidak tidak benar dalam beriman kepada nabi yaitu cara-cara mereka yang keliru sampai ada yang mengkutuskan menjadi anak Tuhan dan seterusnya kemudian iman kepada malaikat itu juga banyak perbaikan-perbaikan yang diterima oleh Rasulullah s.w.t seperti keyakinan sebagian masyarakat pada zaman itu bahwa malaikat adalah perempuan dan lain-lain kemudian ada nafsu dan seterusnya nah kemudian diterangkan oleh Rasul s.w.t bagaimana iman kepada malaikat yang benar kemudian iman kepada kitab-kitab ternyata kitab-kitab juga banyak yang dirubah oleh umat-umat sebelumnya sehingga kitab-kitab itu yang autentik itu tidak bisa ditemukan atau mungkin jarang ditemukan karena karena sudah dirubah oleh pembesar-pembesar mereka dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada diantara diantara mereka kalau sudah dirubah kitab-kitab yang tadinya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa kepada Nabi Dawud dan kepada Nabi-Nabi yang lain seperti suhuf-suhuf ternyata banyak sudah dirubah dan akhirnya datanglah Al-Quran yang menceritakan apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut dengan sebenar-benarnya kemudian iman kepada hari akhir iman kepada hari akhir juga selalu diingatkan oleh Rasul baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis beliau sehingga diingatkan lagi diingatkan lagi bagaimana kondisi hari akhir dan seterusnya dan paling kali sebagian orang salah salah faham terkait hari akhir dan seterusnya akhirnya ditelanjutkan oleh Rasulullah kemudian kodok dan kodar yang mana pada zaman itu orang yang sudah yang apa namanya sudah beriman pun sebagian dari mereka itu masih belum faham diterangkan oleh Rasulullah dan ini adalah fondasi yang kuat untuk seseorang melangkah di dalam membina sebuah negara di dalam bermasyarakat dengan apa dengan keimanan yang yang benar kemudian Rasul juga bayan al-ahkamah syari'at al-amaliyah tafi'arkah al-islam al-khumsah Rasul juga menerangkan dengan gamblang tentang rukun islam yang lima bagaimana seorang ini dikatakan seorang muslim yang benar yang baik seorang muslim yang sempurna yaitu yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya diantaranya adalah sholat zakat puasa haji dan itu semua diterangkan dengan detail oleh Rasulullah s.a.w. karena dipraktekan langsung kemudian diterangkan mana yang kurang mana yang salah mana yang belum dan Rasul pun tidak segan-segan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi diantara para sahabatnya termasuk yang paling sering adalah bab sholat yang paling sering adalah bab sholat dan ada orang sedang sholat kemudian dipanggil oleh Nabi setelah selesai dipanggil kamu ulangi sholatnya karena kamu belum dianggap sholat belum sholat akhirnya disuruh ngulangi lagi seperti tadi akhirnya dipanggil lagi eh ternyata kamu ulangi lagi coba sholatnya jangan begitu akhirnya ternyata masih keliru juga akhirnya oleh rasul diajari kalau kamu sholat muduknya yang benar kemudian takbir menghadap kiblat takbir yang benar yang tumak nina kemudian baca sholat ini kemudian antum ruku rukunya yang benar sampai lurus sampai tenang kemudian itidal yang tenang kemudian sujud yang benar sujudnya kemudian baca ini kemudian dan seterusnya sampai akhir diajari oleh rasulullah salallahu alaihi wasalam itu rasul langsung mengajari disitu begitu pula kita sebaiknya demikian kita lihat anak-anak salah sholatnya kita lihat orang keliru sholatnya kita ajari kita lihat dan kebanyakan orang sholat hanya ikut-ikutan dari kecil itu ikut-ikutan saja jadi hukum-hukumnya yang pasti itu dia tidak tidak tahu yang pasti dia tahu baca ini baca ini ikutin saja dan itu pun karena apa namanya ikut dari kecil banyak yang keliru juga bacaannya sangat penting ini untuk masyarakat untuk bisa melihat memperhatikan sholat orang-orang di sekitarnya terutama adalah ustad terutama adalah para ustad kiyai yang ada di kampung-kampung yang ada di masyarakat agar apa agar bisa memperbaiki bagaimana sholat masyarakat tersebut ya tidak harus langsung sekaligus semuanya benar ada seorang ustad yang dulu mengajar di masjid kita beliau jadi imam kemudian beliau melihat banyak orang yang sholatnya belum benar akhirnya setelah sholat subuh beliau selalu mengajarkan sedikit 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 dari masyarakat yang sudah sepuh-sepuh tidak bisa bacaan-bacaan sholat sampai bisa semua jadi setiap hari itu dikasih satu kata misalkan niat sholat misalkan usholi itu diajari usholi hari ini usholi dulu sehari itu satu kata sampai bacaan tahiyat itu yang saya ingat itu ibu-ibu yang nenek-nenek sudah tua-tua dan bapak-bapak sudah kakek-kakek disitu banyak pada sholat jamah subuh baru diajari tahiyat jadi mereka itu ternyata sholat itu selama ini ikut-ikutan saja akhirnya diajari oleh beliau at-tahiyatul hari ini at-tahiyatul dulu semuanya disuruh mengulangi coba bu-bulan coba nenek ini coba itu sangat latin kemudian berbulan-bulan itu tashahud saja karena apa satu kata-satu kata tahiyatul besoknya diulangi lagi coba kemarin apa tahiyatul mubarakatus ditambah lagi setelah tiga itu baru baru tiga pada lupa-lupa kebalik-balik tahiyatul apa gitu jadi masyarakat ini memang sangat awam sekali ya sudah sepul-sepul dan seterusnya maka perlu diajari di telat ini nah sekarang Alhamdulillah dengan adanya TPG dan beliau merintis TPG awal di kampung kita sehingga sampai sekarang TPG banyak lah di kampung kita dan itu rata-rata pengajar di TPG-TPG yang baru-baru dibangun juga itu lulusan dari beliau ngaji dengan beliau jadi Masya Allah jadi sotokoh jariah ya Alhamdulillah dengan adanya TPG adanya dinia itu masyarakat rata-rata bisa sholat sudah jadi hampir tidak ditemukan sekarang bapak-bapak atau kakek-kakek yang tidak bisa sholat karena dari zaman itu atau mungkin sia-sia tinggal sedikit lah enggak sedikit kalau zaman itu dulu kan sama sekali orang enggak ada yang bimbing keyainya ustaznya mungkin zaman dulu kan sanggin sibuk juga dengan sawah dengan apa enggak sempat bimbing nah ini harus disempatkan semacam itu jadi harus diteliti juga orang yang biasa jamaat di masjid di musholat itu juga kalau bisa ada waktu senggang mereka duduk-duduk ngobrol seperti apa bacaannya bisa apa tidak karena apa namanya yang terpenting dalam dalam apa namanya kehidupan kita adalah kita bisa melakukan sholat lima waktu kewajiban kita kepada Allah SWT dan masyarakat itu kalau puasa dan lain-lain itu kan gampang sekali ya puasa sakat itu pun kalau mereka punya tapi kalau sholat itu semua orang kan harus bisa semua orang harus bisa dan dan insya Allah diajari yang sangat ringan yang wajib-wajib dulu itu bisa menjadikan mereka terselamatkan dari kegelapan terselamatkan dari apa hal-hal yang tidak diinginkan wahada jumlatum makam alaihi al-mustamak fi ahdihi alaihi salatu wassalam dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam dan ini yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman itu pada zaman itu masyarakat benar-benar saling bersaudara mereka saling menghormati kemudian mereka juga senantiasa berusaha untuk membersihkan hati dan jiwanya kemudian mereka memantapkan keimanannya mereka benar-benar mempelajari bagaimana untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban nah ada pun kehidupan sehari-hari yang lain itu sudah berjalan bagaimana sebelumnya itu pun sudah dinyatakan dalam amalat dalam jual-beli dalam mereka menjadi apa namanya pekerja dalam mereka berkarya dalam mereka bertani berkebun dan seterusnya itu sudah berjalan seperti biasa dan itu apa pentujungnya sangat mudah sekali yang yang poin-poin penting tadi yang mana harus dimiliki setiap seorang muslim itu yang yang perlu perhatian perhatian berhadilah arkan astalah saqamat daulatul islam dengan tiga rukun ini yang yang sangat kuat ini maka apa namanya berdirilah negara islam yaitu apa islam ihsan dan iman rasul salallahu alaihi wasalam ketika keluar dari dunia ini sudah menyempurnakan urusan agama masyarakat islam sudah sempurna sebagai disebutkan oleh Allah dalam kitabnya aliawma aliawma bagi kalian semua bagi kalian semua islam agama islam dinan sebagai agama aliawma berlebihan berlebihan dalam materi sehingga melupakan akhirat atau berlebihan di dalam ibadah spiritual sehingga melupakan dunia sehingga sebagian diantara mereka jadi orang-orang ruhbaniyah yang apa namanya menjauh dari semua apa namanya kehidupan dunia dan hanya akhirat 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 saja sampai tidak apa menjalankan fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari tidak menikah tidak apa namanya bekerja tidak makan makanan yang enak bahkan puasa berhari-hari lebih dari sehari ya berhari-hari sampai kurus sekali tidak pokoknya menyulitkan diri sendiri dari seolah-olah dia ingin menjadi kayak malikat maka tidak semacam itu bimbingan Rasulullah s.a.w. tetap sebagai manusia tetap bekerja tetap keluarga tetap makan tetap minum tetapi ada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah yang mana tidak berlebihan di dalam maka atat min ba'dihi alaih s.a.w. daulatur rasidin setelah itu datanglah masa khulafa'ur rasidin nah ini kita akan masuk pada daulatur rasidin atau masuk pada masa khulafa'ur rasidin insyaallah setelah itu baik terima kasih Ustadz atas pemabaran materinya dan saya abadu kita akan jendat terlebih dulu kemudian akan melanjutkan pembelajaran kita bersama Ustadz Muhammad Cenggu untuk anda tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati masih dibantar luaskan dari kompleks lembaga pengumuman dakwah Baik sahabatku langsung saja kita melanjutkan pembelajaran kita bersama Ustadz Muhammad untuk melanjutkan materinya terima kasih kengirvan dan juga para pendengar di mana pun anda berada semoga rahmat Allah s.w.t nanti selera-selera kepada kita semua amin amin ya rupiah amin kita memasuki pada masa khulafa'ur rasidin yaitu para penerus-penerus perjuangan Rasulullah s.a.w. pada awal setelah Rasulullah pada awalnya yang namanya khalifah Rasulullah atau penerus Rasulullah s.a.w. itu bukan hanya meneruskan kepemimpinan negara saja tetapi meneruskan kepemimpinan dalam banyak hal termasuk dalam apa namanya dalam urusan imamah atau menjadi imam ya di dalam umat islam imam sholatnya kemudian juga di dalam imam di dalam urusan pernikahan di dalam urusan kodok urusan urusan agama sehingga khalifah itu benar-benar benar Rasulullah bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq di dalam menetapkan bahwa para pembangkang di dalam urusan zakat mereka berhak untuk diperangi walaupun mereka mengaku islam kalau tidak mau zakat maka berarti dia telah membangkang dari islam atau mungkin kalau mereka mengatakan zakat tidak wajib berarti mereka murtad kemudian juga sebagai panglima tertinggi di dalam mempertahankan umat islam dan di dalam melawan musuh-musuh islam dan mereka adalah khalifah-khalifah yang kalau secara keilmuan mereka telah mewarisi ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam tetapi di antara mereka para khulafah rasid ini ternyata ijtihadnya melalui ijtihad jama'i atau mengumpulkan sohabat-sohabat kemudian ditanya bagaimana semacam ini kemudian mengumpul sohabat-sohabat ada kejadian seperti ini hukumnya seperti apa musyawar ijtihadnya jama'i seperti sohabat umar sohabat umar juga ijtihadnya jama'i jadi kalau ada suatu jadian apa maka sohabat-sohabat yang pembesar yang mereka juga mendapatkan ilmu dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu akan dihadirkan sehingga mereka juga bisa menyampaikan pendapatnya nah termasuk juga sohabat abu bakar juga demikian kemudian sohabat umar kemudian sohabat-sohabat yang lain termasuk khulafah rasidin nah khulafah rasidin ini para ulama mengatakan khulafah rasidin ini adalah hanya 30 tahun yaitu sampai sayyidina hasan sayyidina hasan dan hussein wafat gitu kemudian dia mengatakan enggak hanya sampai sayyidina ali saja tapi kebanyakan mengatakan sampai sayyidina hasan dan hussein wafat mereka menjaga untuk masyarakat sebagaimana yang sudah ditinggalkan atau jejak yang ditinggalkan oleh rasulullah dalam segala urusan kehidupan mereka dan mereka tetap semacam itu pada zaman itu banyak masyarakat yang masuk Islam baik di timur ataupun di di barat masyarakat itu banyak yang berduyun-duyun masuk ke dalam Islam terutama pada zaman sahabat Umar yang mana sampai ke Mesir sampai ke negara Irak sampai Masya Allah sampai ke negara-negara di timur dan di barat bahkan sampai ke Cina itulah pada zaman itu dan masyarakat berduyun-duyun masuk Islam banyak sekali terjadi pembebasan-pembebasan dari negara-negara yang pada waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir oleh negara-negara besar terutama adalah Romawi dan Persia Persia dan Romawi itu yang dua negara kuat pada waktu itu yang mana pengaruhnya sampai ke timur sampai ke barat Persia berada di timur Arab Saudi atau agak ke utara di timurnya kemudian juga Romawi berada di barat yang mana mereka menguasai hampir semua wilayah barat kemudian Persia menguasai hampir semua wilayah timur yang akhirnya dua negara besar itu pun mengakui Islam Pada waktu itu banyak sekali kejadian-kejadian yang ada karena setelah adanya pemerintahan Ulama Rasidin kemudian adanya umat Islam masuk dari berbagai suku dan bangsa bukan hanya dari orang Arab saja dari bangsa Asia dari bangsa Persia dari bangsa Afrika kemudian dari bangsa Eropa negara-negara barat dari bangsa Turki dari Egypt kemudian dari berbagai macam suku mereka masuk ke dalam Islam dan sudah ma'ruf dan sudah ma'ruf di dalam buku-buku sejarah nah setelah selesai khulafah Rasidin datanglah al-mulkul adud atau kerajaan-kerajaan yang mana kerajaan-kerajaan tersebut sudah tidak lagi berdasarkan sistem khilafah atau sistem khilafah itu adalah sistem yang mereka meneruskan jejak-jejak Rasulullah SAW dan sistem khilafah itu dibangun atas dasar musyawarah nah kalau al-mulkul adud ini di atau kerajaan ini sistemnya bukan lagi musyawarah tapi sudah apa namanya sistem kayak monarki gitu ya sistemnya sudah dikuasai oleh satu bangsa kemudian atau satu suku bangsa itu kobilah maka itu keturunannya turun-temurun yang menjadi khalifah atau yang menjadi penguasa yang menjadi raja dimulai dari setelah wafatnya Sayyidina Ali kemudian ada Sayyidina Muawiyah setelah Sayyidina Muawiyah ada putranya ada Yazid kemudian ada lagi raja-raja yang setelahnya nah Bani Umayah itu turun-temurun sampai ratusan tahun kemudian adanya Bani Abasyah Bani Abasyah juga ratusan tahun kemudian ada Bani Umayah dua yang dimulai dari apa namanya Spanyol dimulai dari apa namanya negeri barat dari negeri barat ada Bani Umayah dua kemudian setelah itu raja-raja terus raja-raja kecil sampai adanya Turki Usmani adanya Turki Usmani setelah itu pecahlah negara-negara Islam jadi negara-negara kecil karena adanya penjajahan-penjajahan yaitu banyak negara-negara yang di bawah pengaruh atau bawah kekuasaan Islam itu mereka memerdekakan diri atau mereka menganggap bahwa kita terpisah pemerintahnya dari pemerintah Islam karena apa karena adanya penjajah-penjajah yang masuk ke negara-negara tersebut kemudian mereka menas-manasi kerajaan-kerajaan di situ agar mereka menguasai hasil buminya dikuasai sendiri yang mana setelah itu juga akhirnya hasil buminya juga dibawa oleh orang-orang dari negara barat itu kemudian setelah negara-negara kecil akhirnya sekarang menjadi menjadi apa tidak lagi kerajaan banyak yang bentuknya sudah republik yang bentuknya kerajaan tinggal beberapa saja banyak yang bentuknya republik yang mana bentuk republik itu di situ bisa apa saja terjadi sesuai dengan kemauan masyarakat atau kemauan rakyat demikian daulatul islam di ahdil mulkul adud yaitu negara islam pada masa kerajaan kerajaan dimulai dari turunnya sayyidina hassan dari kepemimpinan umat islam karena setelah sayyidina al-i wafat sebenarnya umat islam memilih sayyidina hassan terutama adalah pengikut-pengikut sayyidina al-i yang sangat setia tapi kemudian tidak lama sampai akhirnya sayyidina hassan sudah lah kita tidak perlu berselisih terlalu dalam dan terus menerus untuk mempertahankan pemerintahan ini biarlah yang memerintah sayyidina mu'awiyah setelah itu akhirnya dipimpin oleh sayyidina yang mana sayyidina mu'awiyah itu merubah akhirnya dari kekhilafahan berubah menjadi kerajaan yang kekhilafahan itu berdasarkan musyawarah dipilih oleh umat islam dipilih oleh umat islam oleh ahlul hali wal akti oleh orang-orang yang memang pembesar-pembesar mereka yang ahli istihad yang akhirnya memilih siapa sayyidina Abu Bakar memilih siapa sayyidina Umar kemudian mereka memilih siapa memilih sayyidina Usman kemudian memilih sayyidina Ahli setelah itu memilih sayyidina hassan nah setelah sayyidina hassan turun sudah akhirnya dipimpin oleh sayyidina mu'awiyah kemudian telah dikabarkan oleh yang telah dikabarkan oleh Rasulullah pada masa itu juga banyak ada ada pembebasan pembebasan atau pemerdekaan banyak sekali negara-negara atau wilayah-wilayah yang akhirnya masuk dalam wilayah islam sejak saat itu umat islam ini dibugakan perhiasan-perhiasan dunia artinya apa umat islam akhirnya menguasai kekayaan-kekayaan alam yang ada di dunia jadi pada zaman sayyidina Abu Bakar zaman nabi zaman sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar Usman sayyidina Ali sayyidina hassan Husein itu mereka dalam memimpin itu sangat sederhana sekali dan kehidupan-kehidupan dunia itu sangat jauh karena sumber-sumber kekayaan alam pada masa itu tidak banyak juga dan memang dari hati mereka sendiri sudah zuhud sudah tidak tertarik dengan itu bahkan sayyidina Umar itu sangat hati-hati sekali dalam menggunakan harta negara sampai beliau membuat diwan khusus untuk kekayaan negara atau mungkin menteri keuangan sekarang dibuat semacam itu nah sejak adanya kerajaan-kerajaan itu akhirnya adanya banyak negara yang masuk kepada Islam akhirnya banyak sekali didapatkan kekayaan-kekayaan itu sumber-sumber baik pertambangan emas baik pertambangan perak atau perkebunan-perkebunan yang subur dan seterusnya sehingga kehidupan dunia di tangan umat-umat Islam dan itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah S.A.W khawfuhum mintaghirima tarakahum alaihi bin zilakil khilafah ilal mul ini adalah kekhawatiran Rasulullah S.A.W dengan perubahan yang akan terjadi yaitu sistem khilafah berubah menjadi sistem kerajaan disini Rasul S.A.W berhadir-hadir tidak pernah tersenyum tidak pernah tertawa sejak beliau melihat di dalam mimpinya orang-orang itu dimimbar beliau seperti kera itu kemudian hal itu tiada lain adalah karena Nabi atau Rasulullah khawatir nanti sistem kehilafahan itu sudah tidak ada lagi dan adanya adalah sistem kerajaan dan yang dikhawatirkan Rasul selain soal kepemimpinan juga adalah akan adanya urusan duniawi yang sudah terbuka sumber-sumber kekayaan alam yang sudah berada di tangan umat Islam yang akan menjauhkan mereka dari tasawuf dari kecernian hati dari kesujian hati karena Rasul khawatir nanti hilangnya rukun yang ketiga yaitu ihsan karena ihsan itu kalau sudah nanti banyak kemasukan dunia nanti mereka akan mementingkan dunia daripada Allah sehingga mereka tidak lagi merasa diawasi oleh Allah yang penting saya dapat banyak lah itulah ini yang disampaikan oleh Rasulullah demi Allah saya tidak takut kalian fakir saya tidak takut tapi yang saya takutkan justru dunia akan dibukakan kepada kalian sebagaimana dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian maka kalian akan berlomba-lomba kalian akan bersaing sebagaimana mereka bersaing dan kalian akan lupa sebagaimana mereka lupa maksudnya adalah lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala ini peringatan dari Rasulullah s.a.w. nah inilah dimulainya kenapa kok umat islam akhirnya mengalami kemunduran sejak masa kerajaan kerajaan itu walaupun secara duniawi itu kelihatan maju tapi kemudian mundur 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 karena ternyata ini mereka adalah bersaing dalam urusan urusan dunia mendapatkan dunia sehingga lupa dengan ihsan dengan merokobatullah dengan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu semoga Allah sedang tersah menjaga kita semua insyaallah kita lanjutkan setelah sesatu ini baik semua terima kasih dan sahabatku kita akan tidak terlebih dahulu yang masih ada sesi untuk kita melanjutkan pelajaran untuk anda tetap di radio inspirasi spirit hati radio inspirasi spirit hati masih dipancar meluaskan dari kompleks lembaga pengumuman dakwah al-bahja sendang sumber jirwan baik sahabatku di sesi kali ini sudah saatnya untuk menyampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa gambarkan baik terima kasih dan juga para pendengar di mana pun anda berada semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantai setelah kepada kita semua amin amin pada hari ini Alhamdulillah kita telah membaca sejarah Rasulullah salallahu ya wassalam kemudian juga secara khulafah rasyidin kemudian bagaimana perpindahan dari sistem khulafah khulafah rasyidin sampai kepada sistem kerajaan ada yang mungkin bertanya terus sekarang kan sudah jarang di kerajaan kerajaan dan banyak umat islam yang tidak di kerajaan apa ini yang sekarang maka sistem apapun sekarang itu seperti mana dalam apa namanya dikabarkan dalam hati Rasulullah salallahu alaihi wassalam maka sekarang ini adalah masanya masa mulkul adud atau masa kerajaan masih masa kerajaan dan nanti pada akhirnya insyaallah yaitu ketika sudah akan ada kejayaan islam yang mana setelah kejayaan itu akan datang hari kiamat yaitu nanti datang lagi kekhilafahan sistem sebagaimana sistem pada zaman khulafah rasidin setelah rasulullah salallahu alaihi wassalam dan itu nanti pemimpinnya adalah yang kita tunggu-tunggu pemimpin imam al-mahdi imam al-mahdi dari situ nanti baru setelah kepemimpinan itu hilang nanti orang-orang sudah tidak lagi pada islam setelah itu nanti datanglah hari kiamat semoga kita tidak sampai pada masa itu karena itu adalah fitnah yang sangat besar sekali pada masa dimana nanti setelah khilafah itu setelah kekhilafahan itu maka sekarang kita pada masa kerajaan kemudian di masa kerajaan inilah siapa yang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran rasulullah salallahu alaihi wassalam insyaallah dia akan selamat dan siapa yang justru tertipu dan terlena sebagaimana yang ditakutkan oleh rasulullah salallahu alaihi wassalam karena dimudahkannya dunia karena dimudahkannya sumber-sumber kekayaan alam sehingga orang tersebut lalai dan lupa dengan ajaran-ajaran agamanya yang dipentingkan adalah hanya bagaimana dia mendapatkan dunia yang banyak akhirnya dia terkelincir dan dia pun tersesat nah oleh karena itu teruslah kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran ulama ajaran-ajaran para solehin sehingga kita tidak tertipu dengan dunia ini kita tidak tertipu dengan dibukanya urusan dunia ini sehingga kita tetap selamat kita tetap berada pada kekhilafahan walaupun secara batin yaitu kekhilafahan dalam segi ilmu kekhilafahan atau penerus Rasulullah dalam keilmuan-keilmuan ajaran-ajaran Rasulullah biarlah secara sistem mungkin secara duniawi secara lahir sistem-sistem yang berlaku adalah sistem-sistem kerajaan tetapi kita tetap pada diri kita sendiri kita tetap berjalan di dalam rerel koridor yang sudah dikariskan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama dengan manhaj yang sangat selamat yaitu manhaj wasat atau manhaj moderat yang mana insyaallah itu adalah jalan yang paling selamat yang bisa menyelamatkan kita dalam fitnah-fitnah dunia dan insyaallah semoga kita selamat sampai pada akhirat yaitu tetap berpegang pada ajaran-ajaran kaum ahli tasawuf amin amin ya rabbal amin baiklah kakirvan dan juga para mendengar adeku dimanapun anda berada ini yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkannya dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua istiqomah kekuatan taufik untuk bisa istiqomah istiqomah dijalannya dalam berpegang ilmu tasawuf di dalam menjalankan ilmu tasawuf sehingga kita bisa selamat dan kita ketika bekerja pun bekerja dengan ilmu tasawuf yaitu merasa diawasi oleh Allah SWT sehingga kita akan mendapatkan rezeki yang halal yang barokah yang bisa bermanfaat untuk kita keluarga dan untuk kaum muslim-muslimat untuk masjid-masjid untuk musyola-musyola untuk penuh bersantren dan seterusnya dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya terutama adalah ibadah sehari-hari kita yaitu ibadah sholat dan kalau kita sudah wajib zakat semoga kita bisa memaikan ibadah zakat dan jika sampai Ramadan kita bisa puasa Ramadan dan semoga Allah SWT memudahkan kita juga untuk beribadah haji yaitu Islam yang kelima dan semoga Allah SWT memberikan dalam ibadah tersebut keikhlasan dan kelezatan di dalam hati kita dalam menjalankan ibadah tersebut sehingga ibadah kita benar-benar bernilai yang sangat tinggi di hadapan Allah SWT dan semoga Allah menjaga ibadah tersebut sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan khusnul khatimah khusnul khatimah khusnul khatimah ala hadihin niyah wa kulu niyatin salihah wa ala manam abisrafun salihun wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Amin Dibigitkan saya bisa selamatkan apabila banyak kekurangan banyak kata-kata yang menyukung perasaan kami mohon maaf yang sebesarnya dan mohon doa terima kasih terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semuanya untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya juga mengamalkannya Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh